Kami di Majelis Ulama Indonesia setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Wufron yang banyak cerita-cerita menurut saya serang tepat dan tidak benar. Oleh karena itu, Majelis Ulama mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana biar video call dengan melekat maut, menjaga neraka dan seterusnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan cenderung berangkali tak berdasar. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia sedang meminta kepada Komisi Pengkajian untuk mengkaji tentang siapa itu Mama Wufron, kemudian dari mana, dan apa sebenarnya keyakinan dan ajarannya. Karena memang khawatir masyarakat terbawa oleh ucapan-ucapannya yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Kita ingin menjaga umat, jangan sampai terbawa dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi ngarang-ngarang sendiri. Yang kedua, juga kita ingin menjaga kontrusifitas, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Islam dan berkerasan di tengah-tengah kita. Insya Allah terus akan kita tangani dengan cara dibina, tentunya diluruskan pemahamannya. Juga kita akan gali sejauh mana tentang ajaran-ajarannya untuk kita selesaikan dengan cara dakwah maupun dengan cara ketetapan hukum yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!